Enggak akan dibuat, kalau dibuat pun bukan untuk kepentingan kita masyarakat sipil untuk melihat pemilu yang lebih baik Ini hanya untuk kepentingan sesaat kita saja Ini pemilu yang paling brutal, pemilu yang tidak bisa dipertanggungjawabkan angka-angkanya Karena itu kita bubarkan pemilu ini Kita minta diskualifikasi calon yang curang Jangan maksain diri, sampai maksain anak Yang ngomong aja belum lurus, kecuali menghapal harus jadi wakil presiden Negara seluas ini kok mau dipimpin anak-anak yang bener aja Pak Jokowi Tobat Pak Tobat Oke guys kembali lagi di FG Channel Dan pada video kali ini saya akan mereaksi video Fahri Hamzah yang mengatakan bahwa Hak angket yang selama ini diwacanakan oleh kubu 01 dan 03 tersebut Menurut Fahri Hamzah tujuan mereka bukan untuk kepentingan rakyat Melainkan hanya untuk kepentingan elit dan kelompoknya saja guys Bang Fahri sebut hak angket bukan untuk kepentingan rakyat Gak akan ada yang namanya hak angket itu Bang Karena objeknya itu semua Dan yang paling banyak disalahkan nanti ya adalah partai politik Sehingga saya kira Di tengah jalan Para pimpinan parpol akan sadar juga Bahwa mereka bisa menjadi bagian yang tertuduh Paling keras kalau ini dijalankan Makanya saya gak percaya ini akan diteruskan Saya khawatir Bang Ikrar, Bung Fahri, Bung Haris ini Nanti kecewa Kalau mengandalkan partai politik begitu ya Karena saya yakin ini gak akan dibuat Bang Gak akan dibuat Kalau dibuat pun Bukan untuk kepentingan kita Masyarakat sipil Untuk melihat pemiliu yang lebih baik Ini hanya untuk kepentingan sesaat kita saja Dan kita belum mereformasi partai politik kita ini Mohon maaf Bang ya Anggota dewan kita ini kan Korea-Korea Kata Bang Bang Bajol Suruh marah-marah Suruh diam-diam gitu Karena prinsip itu tadi Perwakilan rakyat yang tidak tegak Karena sistem party ID Engagement antara partai politik Atau anggota partai politik Dengan konstituensinya yang tidak kuat Nah ini gak sehat Bang Jadi kita janganlah Apa namanya Mau menggunakan momentum ini Hanya sebagai kelanjutan Dari kekecewaan kita Terhadap Mohon maaf kekalahan Selain hak angket tersebut Bukan untuk kepentingan rakyat Tadi kita juga sama-sama mendengar Bahwa Fahri Hamzah Tidak meyakini Bahwa hak angket itu Akan benar-benar dijalankan Kenapa? Karena kalau sampai Hak angket itu Benar-benar dijalankan guys Maka Pihak-pihak Yang menjadi objek Dalam hak angket itu Bukan hanya KPU dan Presiden saja Tetapi Semua partai politik Juga akan menjadi Objek Dalam hak angket tersebut Nah pertanyaannya sekarang Masih berani gak DPR melakukan hak angket? Kalau mau bilang Apakah dia disitu Harus pakai uang Masuk DPR Ayo kita uji Boleh tanya masyarakat Itu diangket Itu lah ya Kalau diangket itu Saya setuju Angket aja Gak masalah Tetapi kan angket itu Tidak mempersoalkan itu Tadi seperti yang saya bilang Yang dipersoalkan itu Kan adalah penyelenggaraan Pelaksanaan undang-undang Ya kalau sudah menyangkut Ya kan? Ya ya Bumurang bagi diri sendiri Terus jadi berkelit-kelit Kesana kemari Kalau diangket Anda mengangket diri Anda sendiri Dan rakyat akan melihat kepada Anda Ada jujur gak Melaksanakan angket kepada diri Anda sendiri Apa betul PKS Tidak membayar Seperti dikatakan oleh Pak Sitorus Saya bisa jamin itu Saya challenge Jamin kan ada bicara sekarang Tapi kalau tidak diangket Bagaimana kita percaya dengan jaminan Hal ya Saya ngomong terus terangnya disini ya Itu kalau nanti PKB katanya Akan tetap Berani mendukung Hak angket Ya Itu Muhyamin Iskandar Pasti akan Menjadi Tersangka Ya Dan siapa Yang akan menjadi Pengganti Muhyamin Ya Yang tadi isunya Menteri Agama Tapi sekarang isunya Katanya Gus Ipul Intinya Saya menyesal Mendukung Bapak Jokowi Menjadi Presiden Republik Indonesia Hele Pret Ngalur ngidol Ngaku-ngaku aja Kamu itu Pakai Ngomong Intinya Saya menyesal Mendukung Bapak Jokowi Hele Mana pernah Kamu itu mendukung Bapak Jokowi Sejak Sejak Kamu itu ya Sejak ada Di dunia ini Khususnya dunia Sosial media Kamu itu sudah menjelek-jelekkan Bapak Jokowi Menyerang Bapak Jokowi Yang kamu puji hanya Anis 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 Karena Anis ini Prestasinya Mendunia Ijasanya jelas Sejak awal Kamu muncul Di dunia ini Sudah kamu sudah Menjelek-jelekkan Bapak Jokowi Jadi Begitu kamu Mendukung Anis Terus Alah Eh Malah Bilang Intinya Menyesal Ngomong Menyesal Mendukung Bapak Jokowi Sampai Berdarah-darah Emang kenapa Emang pemilu Dua priode kemarin Berdarah-darah Kenapa Emang Kita sambil perang Kemarin memilih Bapak Jokowi Saya aja ya Fred Ngalur Gido ya Mendukung Bapak Jokowi itu Sejak 2014 Sampai 2019 Sampai sekarang ini Saya masih orang Yang masih Mendukung Bapak Jokowi Hanya Pemilu 2024 Tadi Saya Mendukung Pak Ganjar Begitu kalah Udah Siapa yang menang Prabowo katanya Yaudah Kalah Dukungan saya sudah Ada gak Saya itu Menganodi Sosial Media Menjelekan Bapak Jokowi Atau Menyesal Mendukung Bapak Jokowi Gak ada Gak ada Biasa aja Namanya dunia politik Jadi gak usah lah Ngaku-ngaku Kepedean Sok Sok Jokowi banget Pakai Berdarah-darah Segala Jangan terlalu Jangan terlalu Ngaku-ngaku Pendukung Pendukung Bapak Jokowi Intinya kamu itu Sejak ada di muka bumi ini Eh dunia ini Dunia maya Maksudnya Kamu itu sudah menjelek-jelekkan Bapak Jokowi Jadi Begitu kalah baru Menyesal Memilih Bapak Jokowi Sampai berdarah-darah Dasar Pret ngalor ngidul Angkat tinggi tangan Teman-teman sekalian Teriakkan Kata ini Turunkan Jokowi Dan Pramuk Sekarang kalian paham kan Kenapa film Dirty Food itu Adalah bullshit Karena film ini dibuat Dengan orang-orang Yang penuh dengan kebencian Nah ini dia Salah satu aktornya Pingin menggulingkan Jokowi Dan juga Pak Prabowo Ya biar gue kasih tau Kenapa mereka ingin Menggulingkan Pak Jokowi Karena Pak Jokowi ini Adalah poros kekuatan Politik baru Mereka-mereka ini Pingin orang-orang Yang udah berkuasa sebelumnya Berkuasa lagi Jadi mereka menggunakan Berbagai macam cara Untuk bisa berkuasa lagi Nah setelah gue posting Tentang Dirty Food Mereka ini kan kerja kelompok Mereka rame-rame Report akun Instagram gue Dan targetnya adalah Mereka report Konten-konten Pastina gue Karena mereka tau itu yang sensitif Takut lo Mungkin mereka bakal Bergembira Tapi lo gak bisa Stop gue Dulu akun TikTok gue Yang 3,5M Diband gara-gara Membahas Palestina Nah sekarang Akun yang ini Sudah 1M Nah jadi ini akun backup aku Semoga akun yang lama Bisa kembali lagi Biar kita bongkar semuanya Kalian tau Siapa sutradara Dirty Food Dia ini adalah Pengkhianat bangsa Karena dia ini adalah Provokator Yang menginginkan Papua merdeka Dari negara kita Gak ada seorang nasionalis Yang pingin Saudara kita di Papua sana Berpisah dengan kita Jadi sebenarnya Agenda mereka ini apa? Ingin memecah belah bangsa kita Mereka sekarang ini Memanfaatkan kelemahan Bangsa kita Yaitu sensitif dengan agama Mereka ingin kita Dipecah belah Gak ada seorang nasionalis Seperti Dandilaksono ini Dan dulunya Dandilaksono ini Juga sutradara Dari film Sexy Killer Film yang menjelek-jelekkan Pak Jokowi juga Jadi mereka-mereka ini Ada dendam Dengan Pak Jokowi Gue juga dulu Nyoblos Pak Prabowo Tapi ketika Pak Jokowi menang Yaudah kita logo aja Kita terima Kalau programnya bagus Kita dukung Kalau programnya gak sesuai Aku pun ikut demo Nah sekarang Belum juga Pak Prabowo Dilantik Udah minta diturunkan Mereka ini Ingin memecah belah guys Jangan kita janteng Mengaruh Gimana guys Kalau menurut kalian Akankah hak angket tersebut Berjalan dengan mulus Atau hanya Akan menjadi Gertak sambal Dan omon-omon saja Silahkan Tulis pendapat kalian Di kolom komentar Sekian Dan terima kasih Sampai jumpa